Halo viewer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Shifanazia di channel Rupa Rupa Macam-macam video ada Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada bunda Seputar MPAC tentang bubur instan Nah adakah manfaat memberikan bubur instan sebagai MPAC? Pasti ini adalah pertanyaan yang sering muncul di benak para bunda Nah bunda yang gak mau repot dan gak mau ribet Apalagi anaknya udah lebih dari satu Misalkan dua atau tiga anak pasti repot banget ya Kalau punya baby Pasti biar tetap memenuhi kebutuhan si kecil Bunda menjatuhkan pilihan kepada bubur instan Nah yang jadi pertanyaan Adakah manfaatnya bubur instan itu sebagai MPAC? Siman terus videonya sampai selesai ya bunda Jangan kemana-mana dulu Nah sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya Di subscribe dulu dong channel Rupa Rupa Buat para bunda yang belum subscribe Dan klik yang bertanda lonceng Biar bunda gak ketinggalan update terbaru dari Rupa Rupa Dan jangan lupa share juga ke yang lain biar makin banyak yang tau tentang channel ini Terima kasih Apakah bayi bunda sudah memasuki usia 6 bulan? Nah kalau sudah memasuki usia tersebut Saatnya bayi diberikan makanan selain ASI Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya Karena hanya ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh bayi Nah makanan tersebut bisa dibilang dengan MPAC atau makanan pendamping ASI Umumnya makanan pendamping ASI ini bertekstur halus layaknya bubur Saat bunda terlalu sibuk Nah bubur instan bisa menjadi pilihan yang tepat Namun yang menjadi pertanyaan banyak bunda ketika memberikan MPAC berupa bubur instan Adakah manfaatnya memberikan bubur instan sebagai MPAC? Mengingat paradigma masyarakat kita bahwa segala sesuatu yang instan tidak mengandung nutrisi dan gizi yang cukup Padahal bayi kita sangat membutuhkannya untuk tumbuh dengan sehat Nah simak ulasan berikut mengenai hal itu Makanan pendamping ASI umumnya disediakan oleh sang bunda dengan cara mengolah beberapa bahan makanan Hingga menjadi halus atau lunak Kebanyakan para bunda ingin selalu memastikan kebutuhan nutrisi dan gizi si kecil pada setiap makanannya Terkadang ada beberapa kondisi yang memaksa bunda untuk menyajikan bubur instan baik Nah bubur instan baik ini tidak bisa dibandingkan dong dengan yang organik Nah dari situlah muncul pertanyaan dalam benak para bunda Adakah manfaat memberikan bubur instan sebagai MPAC dan memastikan nutrisi serta gizi yang diterimanya Faktanya standar dan persyaratan untuk memproduksi MPAC pada bayi telah diatur dalam standar nasional Indonesia Sehingga lebih ketat dengan makanan instan pada umumnya Hal ini dilakukan mengingat jika makanan ini dikonsumsi oleh bayi yang rentan mengalami gangguan Dan membutuhkan nutrisi yang cukup untuk memastikan pertumbuhannya Selain itu produksi makanan pendamping ini harus benar-benar higienis dan memenuhi ketentuan yang ada Selain itu tidak selamanya bubur instan tidak mengandung nutrisi untuk memenuhi kebutuhan gizinya Sebenarnya kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan instan tersebut sudah diportifikasi agar bayi tidak kekurangan nutrisi Artinya kandungan di dalamnya sudah ditambahkan vitamin dan mineral meski tidak setinggi makanan olahan organik Dan faktanya juga bahwa bubur instan bayi itu mengandung pemanis buatan dan garam tambahan Sehingga tidak boleh dikonsumsi terlalu sering Selain itu kandungan nutrisi yang ada juga masih dianggap lebih rendah daripada yang organik atau bunda olah sendiri di rumah Selain itu bubur instan bayi juga mengandung zat pengawet yang pastinya aman dong untuk bayi Tapi jika dikonsumsi terlalu sering tidak menutup kemungkinan dong zat tersebut menetap di dalam tubuh bayi Oleh karena itu alangkah baiknya bunda bisa membuat MPAC sendiri di rumah Untuk memastikan kebutuhan nutrisinya dan memaksimalkan pertumbuhan sesuai usianya Nah sekarang bunda pahamkan kelebihan dan kekurangan dalam memberikan MPAC jenis instan ini Makanan terbaik tentunya adalah yang organik yang benar-benar bunda olah sendiri di rumah Dengan pemilihan bahan yang beragam Nah bunda jadi mengetahui apa yang bayi sukai dan bayi tidak sukai Dengan memberikan beragam makanan sehat pada bayi Bunda bisa membuat lidah bayi merasakan banyak rasa Itulah tadi informasi tentang adakah manfaat memberikan bubur instan sebagai MPAC kepada bayi Dari saya semoga bermanfaat ya bunda Buat bunda yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Biar saya tambah semangat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya Dan silahkan di share yang lain biar makin banyak yang tahu tentang channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh